Penjabat Bupati Kapuas Erlin Hardy membuka secara resmi pameran UMKM dan Pasar Murah yang dipusatkan di halaman kantor dinas perindustrian, perdagangan, kooperasi, usaha kecil dan menengah Kebupaten Kapuas belum lama ini. Kegiatan pameran UMKM dan Pasar Murah tersebut berlangsung selama 3 hari pada Jumat 13 Juni sampai dengan Minggu 15 Juni 2024. Dalam kegiatan Pasar Murah ini, Penjabat Bupati Kapuas Erlin Hardy sekaligus menyerahkan hewan kurban dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah. Dalam sambutannya, Erlin Hardy mengatakan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, UMKM telah menjadi pilar utama dalam pembangunan ekonomi nasional. Di samping itu, UMKM memberikan kontribusi yang besar dalam penciptaan lapangan pekerjaan, pendapatan dan pengembangan ekonomi di daerah, khususnya di Kabupaten Kapuas. Karena itu, Erlin Hardy meminta kepada Kepala Dinas DPP KUKM untuk senantiasa membina dan memberdayakan UMKM, agar UMKM memiliki peran dalam rangka menjaga keberlanjutan roda perekonomian dengan mengedepankan sumber daya lokal yang spesifik. Erlin Hardy berharap melalui kegiatan ini dapat menimbulkan dampak bagaimana efek perkembangan bagaimana UMKM kita. Di samping itu juga bisa sebagai peningkatan ekonomi masyarakat kita, khususnya ekonomi-ekonomi keluarga. Dirinya juga berharap melalui kegiatan ini pula, UMKM ini bisa tumbuh pengusaha-pengusaha baru yang tentunya tidak dalam skala kecil, tetapi diharapkan bisa tumbuh menjadi pengusaha skala besar. Ini Desperi Rangkob mengadakan kegiatan pameran UMKM ya, dan ini kita harapkan juga pasar murah. Nah ini kita harapkan memang sebuah kegiatan yang tentunya kita minta udara simultan dilakukan oleh Desperi Rangkob. Nah ini tidak lain adalah bagaimana cara kita untuk promosi produk-produk UMKM kita yang ada di Kabupaten Kapuat. Nah di samping itu juga dengan adanya promosi ini, kita harapkan juga nanti bagaimana masyarakat sudah tahu dan bisa membeli untuk produk-produk UMKM kita. Nah ini kita harapkan dengan kegiatan-kegiatan ini bisa menegurkan dampak efek terhadap bagaimana perkembangan usaha-usaha kecil dengan mikrotik. Ditambahkan Erin Hardy, melalui pameran ini juga tentunya diharapkan produk-produk UMKM dari Kabupaten Kapuat bisa diketahui dan bisa dipromosikan kejunjang yang lebih tinggi seperti tingkat nasional bahkan internasional. Dari Kabupaten Kapuat, Kalimantan Tengah, Alisu Rahman, INews, melaporkan.